langsung wassalamualaikum wassalamualaikum alhamdulillah aku yang membaiki assalamualaikum gak nyambung ya aduh ini ada kamera nih assalamualaikum wah saya kalau ada kamera gini langsung pengen ini kan ya pengen menyapa saudara-saudaraku yang di luar-luar sana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bismillahirrahmanirrahim pada kesempatan kali ini bahwa sebelumnya saya ingin menyapa dulu lah bagaimana kabarnya para subscriberku ini para teman-teman sekalian para saudara-saudara sekalian para subscriber tadi kalau katanya Kang Ujang itu para subscriber biar lebih dan ini saya lagi santai nih santai sama siapa Mas Andi ini sama Mas Agus Supriyadi ini Mas Agus sendiri yang sedang mengkamerakan mengkamerakan sih gimana maksudnya yang ngerekam dulu kalau mungkin agak gauh lagi mungkin yang lagi nyuting ini cuma ada sedikit teh kesini Mas Agus nah ini sedikit teh yang penting tuh yang penting tuh bisa ini yang penting persaudaraan tuh bisa terhubung terus ini ada juga rokok surya dan kore dan tapi ini semuanya cuma ini semuanya cuma ini aja lengkap saja dan kali ini saya ingin bahas sedikit rasa syukur rasa syukur saya dan selama ini selama saya dari bulan bulan Agustus ya bulan Agustus 2019 dan sekarang sudah bulan November 2020 dari awal menjalani Youtube dan ini kompon ini ini nah ngomong selesai terus ya ini ingin bercerita seputar Youtube atau pokoknya seputar Youtube lah baik itu dari gimana perjalanannya dan sekarang pun berapa gajinya berapa mungkin tidak bisa saya sepulang nominalnya setidaknya ada gambaran buat para teman-teman sekalian biar teman-teman itu bisa senangnya jadi Youtube ini sangat saya rasa itu memang sangat membantu sekali buat teman-teman yang memang seorang kreator atau senang membuat kreativitas atau baik itu dari tutorial dan mungkin melawak dan sebagainya seperti itu ya mungkin bisa di aplikasikan di Youtube seperti itu jangan jangan pernah takut gagal intinya coba dulu usaha dulu siapa tahu berhasil seperti itu ya dan langsung saja langsung ke topiknya teman-teman ya topiknya sekarang adalah perjalanan awal Youtube coba mas Agus kalau mungkin mau sambil tanya gak apa-apa sambil tanya loh sambil tanya juga gak apa-apa ini mas Agus malu sekali teman-teman ini mas Agus yang punya channel old dream ap jadi mas Agus ini bahas tentang gaming oke lah kembali ke topik lagi banyak yang tanya perjalanan Youtube ya teman-teman sekitar ada yang tanya perjalanannya meskipun sekarang masih belum seberapa cuma namanya kita anak desa mungkin orang dari orang biasa dari kalangan biasa kan kita sudah menikmati rasa syukur ini Alhamdulillah setidaknya sudah ada pemasukan buat diri sendiri dan mungkin bisa juga membantu buat sesama seperti itu lanjut ya oke perjalanan dari awal perjalanan saya Youtube itu dari tahun tahun 2019 kalau channelnya sendiri maksudnya akun email saya sendiri itu 2016 pada saat 2016 itu saya pernah upload satu video dan saya belum pernah tahu Youtube itu apa belum pernah tahu Youtube itu apa dan dan saya biarin aja akhirnya setelah mendengarkan hata lintar atau apa Youtuber itu berkatanya penghasilannya besar dan segala macam gitu ya akhirnya berpikir setelah itu sekitar 2019 bulan bulan Juli saya mulai melihat semenjak mungkin terkenal nyata lintar semenjak mulai melihat mulai melihat akhirnya saya kepo kepo itu bahasa galo bagus ya akhirnya saya kepo akhirnya saya bulan Juli itu mempelajari dan kayaknya sekitar bulan kalau gak salah bulan Agustus saya mulai mengupload video gitu bulan Juli akhir kalau gak mulai Agustus mulai mengupload video video apa sih bang awalnya nah pada saat pertama kali saya upload itu mengenai seorang figur Gus Jafar Pasurwan karena pada dasarnya kan saya ini asli Perbulingo masa teman-teman gak tau Perbulingo sih Perbulingo itu Jawa Timur Perbulingo itu Jawa Timur dan saya mempunyai istri orang Pasurwan dan sekarang saya berada di Pasurwan dan awal mulai masuk Pasurwan saya mendengarkan cerita masyarakat bahwa disini tuh ada sebuah seorang figur atau ya bisa dibilang seperti itu saya tidak bisa berbanyak komentar soal beliau nya intinya semacam ini ya kayak kiai jantan gitu ya disitu saya akhirnya kepo soalnya kan penampilannya nyentrik seperti itu jarak-jarak yang saya kepo pada saat pertama kali video saya itu saya itu kan ingin tahu siapa sih Gus Jafar Pasurwan siapa Gus Jafar Pasurwan ini akhirnya saya langsung pada saat itu lagi ngantar anak pijat anak saya yang pertama ya memang ke satu anak anak masih baru umur berapa pijat bukan belum anak saya itu waktu itu ngantar istri saya untuk pijat pijat perutlah teman-teman pasti semua biar anaknya pas posisinya seperti itu akhirnya saya disitu ketemu sama seorang tetangga yang katanya dekat sama Gus Jafar ini akhirnya saya iseng-iseng saya coba rekam karena saya ingin takutnya pada saat dia bercerita mungkin saya seketika itu lupa di tempat itu jadi saya rekam aja kan rekam aja akhirnya saya mempunyai bahwasan loh kok Gus Jafar ternyata viral ternyata kok banyak diomongin disini akhirnya saya lah mencobalah di youtube kok apa ya waktunya itu tepat sekali pada saat saya memang pengen belajar youtube dan Gus Jafar ini viral di youtube banyak yang nonton saya cari tahu youtube itu bagaimana sih dapat penghasilan gak sih terus apa akhirnya saya sudah menangkap akhirnya setelah itu saya coba mengedit teman-teman saya memang dasarnya sebelumnya emang pernah ngedit video seneng aja tapi meskipun gak terlalu bagus saya disitu ngedit dan saya langsung ngedit disitu hanya rekamannya saja cuman disitu saya mengambil fotonya Gus Jafar mengambil foto beliau nya akhirnya saya dengan background fotonya Gus Jafar dan sambil lalu rekaman hasil rekaman saya dapatkan saya taruh disitu akhirnya saya upload lah gitu nah disitu pertama kali langsung saya upload ternyata penonton tuh banyak yang menjawab maksudnya banyak lah ya yang datang yang komentar dan yang nonton banyak nah setelah itu ternyata saya cari lagi youtube tuh perlu 1000 subscriber dan ini nah disitulah disitulah awal mulanya channel saya awalnya saya pernah juga teman-teman saya juga pernah sub-for-sub sub-for-sub itu mungkin sama teman ini itu saya kemarin sekitar 350an baru saya berhenti nah kembali ke tadi langsung saya upload sub-for-sub itu ternyata viral dan ternyata setelah saya membuat video kedua kalinya ternyata malah video saya meledak pas mau wawancari salah satu cuma karena backsonnya kekerasan akhirnya netizen tuh banyak yang komentar akhirnya tambah viral lagi akhirnya disitu sesuai berusia datang semua nah disitulah cerita saya akhirnya ya setelah itu channel saya dibuat tes sekitar bulan desember bulan desember ya bulan november itu sudah mulai ditinjau sudah mulai ditinjau akhirnya desember saya diterima untuk menjadi partner youtube disitu akhirnya setelah menjadi partner youtube iklan tuh masuk teman-teman jadi youtube itu kalau hanya kita belum jadi partner youtube kita cuma upload video juga ada apa-apa aja teman-teman kecuali kita ngasih iklan sendiri dan itu berbayar pun kita mempunyai produk apa pengen banyak yang nonton kita pakai iklan sendiri malah kita bayar tapi kalau youtube enggak kalau teman-teman sudah menjadi partnernya youtube nanti teman-teman itu langsung nanti bisa iklan sudah otomatis masuk dan dari iklan lah kita yang dapat kita dapat penghasilan dari iklan youtube januari saya sudah mulai menerima gaji belum banyak saya cukup bilang januari aja teman-teman ya kemarin saya januari 2020 saya mendapatkan tidak banyak satu bulannya saya dapat 320 ribuan januari itu dan selanjutnya sekarang alhamdulillah mulai mulai ada buat ikatan per bulannya setidaknya sudah ada buat uang buat bensin per hari buat jajan dan saya memberikan informasi ini mungkin bisa teman-teman tiru juga mungkin berguna buat teman-teman biar teman-teman juga semangat kalau mungkin ada yang bertanya nanti bisa saya jawab lagi di video saya selanjutnya apa sih yang ditanyakan perjalanan panjang teman-teman ya memang susah kadang saya tuh sampai gak tidur pengen mempelajari youtube bener-bener perlahan tapi memang kalau belajar dari youtube bisa juga belajar langsung dari itu memang bisa juga cuman lebih enaknya itu memang kalau belajar langsung sama youtuber youtuber di sekitar kita itu pun kalau ada itu pun kalau orangnya berkenan dan ikhlas untuk saling membantu saling membantu sesama kan yang mau belajar mungkin diangkat juga dibantu mungkin ada juga youtuber youtuber yang gak mau di otak-atik ya jadi takutnya mungkin takutnya kesaing saya rasa tidak perlu seperti itu kita saling membantu insyaallah apalagi kalau kita suka membantu orang mungkin nanti kita ada jalan tersendiri mungkin balasannya gitu tidak usah mengatakan balasan mungkin nanti ada sendiri balasannya dari Allah dan kita dilancarkan setiap usahanya seperti itu cukup sekian teman-teman video saya kali ini sambil minum teh ini sama mas Agus kameraminnya sama mas Agus mas Agus yang malu-malu jangan lupa teman-teman ya saya minta dukungannya ini mas Agus juga belajar dukung channel ordream ap jadi ordream biasa besi inggrisnya o u r d r a m ap seperti itu silahkan subscribe itu baru satu video dan nanti bakal nanti malam bakal ada video lagi mas Agus bakal ngapur lagi video yang kedua kalinya gaming jangan lupa minta dukungannya pokoknya saya doakan lah buat teman-teman yang teman-teman yang mau subscribe channel ini channel ini yang dilawar dan channelnya mas Agus supriadi ordream aplikasi ordream ap aplikasi saya doakan mudah-mudahan banyak rezekinya lancar segala usahanya dimudahkan segala ursannya diampuni segala ursannya dan nanti selamat dunia maupun akhirat terima kasih teman-teman mohon maaf seluruhnya apabila ada salah kata saya sendiri dan mas Agus sebagai kameramen mungkin kameranya kurang mohon maaf dan oh iya ini satu lagi ini gugulin saya ini saya sudah lama lihatnya nantilah saya bahas di video selanjutnya ya teman-teman bila saya bahas di video selanjutnya atau yang lain nantilah terima kasih teman-teman dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati